Intro Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kemudian kita akan membahas tutorial bagaimana cara membuat header dan footer secara otomatis akan tampil di semua halaman dengan menggunakan Corel Biasanya membuat header dan footer itu menggunakan Microsoft Word seperti ini Ini adalah contoh header pada Microsoft Word akan tampil di semua halaman saat kita menambahkan halaman, header ini akan tampil secara otomatis misalkan saya tambahkan halaman lagi, akan tampil seperti ini Nah, tapi kali ini saya akan bahas dengan menggunakan Corel Apakah bisa? Baik, kita coba Sebelumnya, kita bahas dulu apa itu header dan footer Header adalah bagian dari dokumen yang muncul di margin atas sedangkan footer adalah bagian dari dokumen yang muncul di bagian bawah Pada umumnya, header dan footer mengandung informasi tambahan Seperti nama koran, nama majalah, perusahaan, instansi dan yayasan sering dibuat pada kop surat Juga ada penambahan informasi tentang halaman, tanggal, nama pengarang pada sebuah novel dan catatan kaki Yang kesemuanya tersebut akan tampil di semua halaman Sebelum kita mulai Tutorialnya bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih atau supportnya selama ini Sukses selalu untuk teman-teman semua Baik kita mulai Saya buka Corel Saya punya contoh seperti ini Ini adalah sebuah header Dan puter Ini header di bagian atas Puter di bagian bawah Pada sebuah surat kabar Ini hanya contoh saja teman-teman Kalau kita menambahkan halaman Misalkan halaman Satu sudah Kita menambahkan halaman dua Kita ingin header dan puter tersebut akan tampil otomatis di halaman dua ini Halaman satu Ada Halaman dua Masih kosong Bagaimana cara menampilkannya? Oke, akan kita bahas Ini saya dilihat dulu halaman duanya Langkah pertama Teman-teman masuk ke menu window Pilih docker Baru aktifkan object manager Akan tampil seperti ini Teman-teman Ada pack one Itu berisi layar satu Layar dua Layar satu itu isinya Ini Header Kalau teman-teman bingung Ini bisa diganti namanya Klik sekali Baru klik lagi sekali Kita ganti langsung namanya Header Seperti itu Kita enter Layar duanya Itu berisikan ini Puter Ini sudah saya buat Teman-teman Kalau membuat Otomatis akan tampil di sini Ini saya ganti namanya Misalkan Puter Berarti kita punya layar Header Punya layar Puter Cara menampilkan Header dan Puter Kesemua halaman Itu caranya begini Misalkan header dulu Header dulu kita tampilkan Klik kanan Baru pilihnya adalah Master All Pack Yang tadinya di Pack 1 Layar header ini Sekarang sudah pindah ke Master Pack Semua objek yang kita Masukkan ke Master Pack Akan tampil di Semua halaman Misalkan begini Sudah saya masukkan Ini headernya ya Saya akan menambahkan Halaman Saya klik di sini Halaman 2 Otomatis akan tampil Headernya Selama puternya tidak tampil Karena belum kita masukkan Ke Master Pack ini Selama halaman 3 Tampil di sini lagi Halaman 4 Juga tampil Halaman 5 Juga tampil Nah Bagaimana Cara menampilkan puternya Caranya sama Kesini Ke puter Baru Klik kanan Pilihnya adalah Master All Pack Kita cek Di halaman 2 Halaman 2 Sudah ada Tampil Halaman 3 Juga tampil Halaman 4 Juga tampil Halaman 5 Juga tampil Jadi seperti itu Jadi kelebihan Teknik ini Teman-teman Ini dapat Mempercepat Pekerjaan kita Saat Melayout Sebuah koran Majalah Atau buku Kita tidak perlu lagi Copy paste Ke semua halaman Jadi cukup Teman-teman Masukkan ke Master Pack Ini Desainnya Seperti ini Kelebihan kedua Proses Pengeditan Akan lebih cepat Contohnya Seperti ini Pada P1 Saya kembali ke P1 Saya zoom disini Nah disini Ternyata ada Kesalahan disini Hari Sabtu Itu bukan Tanggal 5 September Sebenarnya Hari Sabtu itu Tanggal 7 September Berarti kita edit Disini Kita edit disini Kita gantilah Menjadi 7 Desember Kita cek Di semua halaman Apakah berubah Halaman 2 Berubah jadi 7 Halaman 3 Jadi 7 Halaman 4 Juga jadi 7 Halaman 5 Juga jadi 7 Jadi seperti itu Kita cukup Mengedit Di salah satu Halaman saja Berikutnya Misalkan Ingin Menampilkan Atau Mengedit Untuk Harian Hari Senin Misalkan Akan diterbitkan Untuk hari Senin Berarti kita ubah Harinya Menjadi Senin Tanggalnya Adalah 9 Kita cek Ini saya Mengeditnya Di pack 5 Ya teman-teman Kita cek Halaman 4 Berubah Senin tanggal 9 Halaman 3 Senin tanggal 9 Halaman 2 Senin tanggal 9 Halaman 1 Senin tanggal 9 Berarti Kita dapat Mengedit Di semua halaman Yang ada disini Jadi seperti itu Teman-teman Sampai disini Paham ya Oke Saya ambil contoh lain Ini saya Membuat sebuah Buku Atau Melayout sebuah buku Seperti ini Di buku ini Misalkan Saya Buat Buku ini Menjadi 100 halaman 100 halaman Dan Di header-nya Selalu ada Gambar ini Gambar burung-gurung Dan tulisan ini Dan di bagian bawah Puternya selalu ada Alamat Dan garis ini Berarti kita akan Masukkan Header dan puternya Karena disini Header dan puternya itu Dalam satu layar Berarti Cukup Kita buat Klik kanan Baru kita klik Master all Jadi Di pack 1 tadi Ada layar 1 Udah pindah ke Master pack Gitu ya Tinggal Teman-teman Tambahkan halamannya Halaman 1 Halaman 2 Halaman 3 4 5 6 7 8 9 10 Itu ada semua Header dan puternya Ada ini Ada ini juga Otomatis akan Tampil semua Jadi seperti itu Teman-teman Misalkan Saya ingin Menambahkan Di tengah-tengah sini Gambar burung Garuda ini Tapi transparan Akan tampil Di semua halaman Lalu di semua halaman Karena posisi layar 1 Ini sudah di Master pack Kita tinggal Menduplikat saja Gambar burung Garudanya Besar ke sini Kita duplikat Baru kita besarkan Kita besarkan Gini Nah seperti ini Tekan P Biar ke tengah Nah gini Ini ada penambahan Di sini Burung Garudanya Ada penambahan Di sini Berikutnya Gambar ini Kita Convert dulu Menjadi Bibmap Bibmap Convert to Bibmap Misalkan CM ini kan Gak ada masalah Transparan Bercinta Ini Dua-duanya baru di oke Menjadi sebuah gambar Baru kita transparankan Ini toolnya Pilih objeknya ini Atau pilih gambar burung Garudanya yang besar ini Pilih transparan Baru pilihnya yang ini teman-teman Uniform Transparan Seperti ini Kalau kurang transparan Ditambahkan di sini Misalkan 80 Seperti ini Tinggal Teman-teman cek Di semua halaman Apa sudah tampil Halaman 2 Tampil Halaman 3 Tampil Halaman 4 Tampil Halaman 5 Tampil Halaman 10 Langsung Tampil Jadi seperti itu teman-teman Cara membuat Header dan puter Dan juga menambahkan Gambar di tengah-tengah Secara transparan Tampil di semua Halaman Gimana Cukup mudah kan teman-teman Bagaimana cara membuat Header dan puter Dengan menggunakan Corel Nah misalkan Teman-teman ingin Menambahkan teks Di sini Di tengah-tengah sini Tinggal begini saja Pilih Text tool Posisikan teksnya Begini Nah di sini Nah di sini teman-teman Untuk menambahkan teks Tapi posisinya ini Jangan di dalam master pack Nanti akan tampil semua teksnya Misalkan di layar 10 ini Atau Maaf Misalkan di Halaman 10 ini Pada layar 1 sini Tinggal teman-teman ketik Di sini juga dibuat Tinggal di copy Aja Tinggal di copy Ctrl C Karena kan isinya Teksnya berbeda-beda Nah gitu ya Nah gitu Tinggal diisi Teksnya apa Gitu Jadilah sebuah Buku dan Siap Cetak Nah itulah teman-teman Bagaimana cara Membuat header Dan puter Secara otomatis Tampil di semua halaman Semoga tutorial singkat ini Bermanfaat Jangan lupa Like and share nya Sekali lagi Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman yang belum berlangganan Jumpa lagi Di video tutorial saya selanjutnya Sukses selalu Untuk Anda Sub indo by broth3rmax